Pada saat lo datang ke acara Renner itu, lo memang sudah membuka diri untuk klarifikasi Nih, Gen Tabuana, lo diundang ya Nyer, lo bilang lo gak diundang Yang mana sih, lo ngajak ngobrol orang gila, lo mau klarifikasi, lo sekarang gue tanya, lo gosong gila Erin, lo katanya lo gila ya, udah tua, gak usah cari masalah, cari duit aja Gue pengen ketemu Coki Andriano sama Temi Rahardi, dan istrinya Bener Istrinya Temi Oke coba semuanya, hari ini saya bersama dua orang sahabat saya nih, siapa sih dia, tapi sebelumnya Tolong bantu dong, ini udah mau 2 juta subscriber, tolong bantu di-share dan di-subscribe Oke, gak usah lama-lama, Erina, Gede, dan Revy Mariska Jangan bersedih, mari gembira Mari menyenangkan Topin, jarinya genda buah Aduh, gini Musuh bubu yutannya, Nek Aduh, ini ada mimpi apa nih, bisa datangkan dua orang ini Keren, 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 eh thank you loh Sama-sama, terima kasih banyak, kayak kita ketemu lagi loh Kita sering-sering ketemu deh, seneng banget Eke Eke Tuh kan Tapi kan, subscriber suka loh, kembali kan nanya tuh, eh kak sering-sering ngonten sama Revy nih, Revy nya udah ada Iya, gue juga terima kasih diundang lagi Gimana perasaannya? Perasaan gue, wow, happy, seneng dong diajak ke tempat restoran kayak gini, dia di-traktir lagi Apa itu? Ini Cahu gejrol Cahu gejrol Gimana kabarnya Revy? Kabarnya Alhamdulillah sehat, baik Lu gimana Gita? Alhamdulillah baik Erin, gimana kabar Erin? Baik, kita sering ketemu kan harus basah Basah-basih dulu lah Basah-basih dulu Gimik dulu, gimik dulu Baik ya Baik, Afdal Afdal gimana kabar? Alhamdulillah baik, kita asing banget kayaknya ya Gak asing banget Oke, oke, kita langsung straight to the point Erina Gede, Revy, Mariska, comeback nih Kita flashback ke acara Renner kemarin Yes Acara Renner kemarin yang tiba-tiba dia muncul Oh cerit Lu ngeliatnya gimana, Erin? Kalo gue emang dari siang Dari siang di grup Gue udah bilang Tolong ya kalo ada Revy Mariska Kasih tau gue Gue pengen negur dia Gue pengen nanya sama dia Kenapa dia sama gue? Ada masalah apa? Gitu Iya kan? Oh berarti dari siang udah tau lo Revy bakal dateng? Menurut Renner Revy bakal dateng Jadi gue emang menunggu Dan pada saat itu Apa namanya? Dia udah Apa sih lu sendiri ya? Pokoknya lu di Instastorynya Dia bilang katanya Dateng lah pokoknya intinya gitu Oh jadi lu sempet bikin Instastory kalo mau dateng? Iya Tapi kan IG gue kan di blok ya Oh di blok? Oh di blok Terus tapi udah dibuka dong? Bukan dibuka ternyata IG dia entah yang mana Oh beda lagi Mungkin yang itu juga udah di blok Abis itu udah ga dipake lagi mungkin ya Tuh Kan yang sama yang bersangkutan dong? Akhirnya Revy udah Oh lapan Jadi inget dulu di Jambore ya Dikit-dikit Tukang basa Tukang basa Oh jadi kalian dulu kalo di Jambore tuh kalo dicutuhin Cuka ini? Revy itu dulu ya Operasi usus bun tuh udah berjuta-juta kali Makan cuma sesuap abis itu tinggal Ini cabenya Tapi memang lu ada penyakit usus bun su gitu? Udah udah dibuang Sakit-sakit gue udah dibuang Terus kan pengapas lagi ga kapok ya? Enggak 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 Gak ada kapoknya Oke kita balik lagi ke tempat Renner tadi Iya Terus lu sendiri dapet undangan? Iya Diundang dari Renner Suruh dateng gitu Lu kemana dimana? Tapi gue ga berharap maksudnya Ya gue dateng pengen keundangan gitu Pas lagi gue turun panggung ketemu Desa lah Gue ditarik Lu dong lu ketemu sama dia sebelum naik panggung Ketemu gue setelah lu Iya Lihat Pertama gue ketemu Ical Mohamad dulu Hmm Ketemu Ical Mohamad sama istrinya Ngobrol-ngobrol Terus udah gitu pas dipanggil Genta bonus kuat Potipoti gitu kan Ah Ikut-ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Gue ikut ya? Gue ikut ya? Gue bilang Ayo ikut-ikut panggil romongan sirkus lah Ayo ikut-ikut kita potipoti rame-rame Lu bawa siapa gajah? Bawa gajah, macan Ada mau nyiatkan romongan sirkus Gue udah serius aja lagi sih Romongan sirkus ya kan Ya sutral lah udah kayak gitu Eh akhirnya ditarik sama desa Karena lu kan dari sini ya gitu Akhirnya Sama si Irman itu ya Akhirnya gue ketemu sama lu juga Kan akhirnya yang gue tanya Gue penasaran Pada saat lu datang ke acara renner itu Lu memang sudah membuka diri sama anak-anak lagi Maksudnya untuk Atau memang lu sudah membuka diri sebenernya udah lama Cuman belum ada kesempatan untuk Belum ada kesempatan buat ketemu Tapi gue juga pengen ketemu juga sih Tapi lu memang pengen ketemu anak-anak gitu lu udah lama Pengen ketemu, pengen bercanda, berantem, bermesraan, ulala gitu Terutama gue juga mau tanya desa gitu Lu kok tiga pesan untuk Refi Mariska Ada loh beritanya Tiga pesan untuk Refi Mariska Yang lu bilang di sosial media Ya kalo Refi ada kenapa-napa ya udah ngobrol sama kita Bener ya? Ya bener Ya ada ya kan gitu kan Ya itu salah seorang tua ya Nek Ya bukan Abisnya gini loh Gini ya Apa namanya fansnya Refi ini barbar Iya Militan dan barbar Jadi antara fans yang bener-bener fans Dan yang kompor meleduk juga banyak Nah iya Nah selama ini gue selalu diserang Gue sampe nangis-nangis Bo Tanya Afdal gue curhat ngulu Katanya udah jangan dengerin-ngerin Cuman ya namanya emak-emak ya Bo Kan kadang-kadang juga Jadi gimana gitu perasaan gue gitu kan Ya udah akhirnya Gue pengen membuktikan Padahal pas acara Renner itu Gue juga pengen nanya ke lo gitu Dan emang sebenernya karen Kata gue Ini kenapa sih Refi Gue gak pernah punya masalah lo sama dia Nikahan gue dia dateng Terus kenapa gitu Itu Iya biasa lah makin digosok-gosok kayak gitu Gitu kan Tapi lo sempet percaya kan pada Tempat kemakan kan lo berita-berita miring tentang kita Sebenernya gue pengen liat kalian Lo tuh percaya gak sih gue gila atau enggak Oh itu itu ini lo Oh oke oke Jadi lo pengen liat reaksi kita Dengan adanya berita di luar sana Ya Yang bilang lo gila atau enggak Tapi males lo kalo dia jakin kolet Taknya lo ditanya seolah kegilaan Iya gitu Jadi gue males makanya Masa sih kalian gak kenal gue gitu Nah Segitu doang Yang jadi pertanyaan Refi Kenapa lo biarin gimmick itu berjalan terus gitu loh Enggak lo apa namanya benerin apa segala macem gitu loh Ya itu salah lo Ya itu emang salah gue Karena gue juga Kayak sorry gue potong ya Kayak lo tuh menikmatinya enjoy gitu Kalo menurut gue ya gitu loh Padahal gue tau lo tuh dulu gimana gitu loh Iya Karena gue juga berpikir Ya gue punya kehidupan sendiri Gue mau jadi gila Gue mau jadi stress Gue mau jadi gatuh miskin Kan Gak susah gue Kalian cuma jadi penonton kan Iya Kenapa tiba-tiba lo berubah konsep itu Hmm Ini pertanyaan penting Berubah-merubah konsep itu ya Iya Ya mau ngapain lagi lah ya Udah Udah punya pasangan Hahaha Gue udah punya pasangan Iya Maksudnya kan udah punya pasangan Kalo udah punya pasangan Mau gak mau kan kita harus menjaga sikap dong Iya bener Iya bener Kataan Desi juga gitu kan Tapi Yang seperti gue bilang di vlognya Refi Bahwa Refi ini adalah Orang yang nurut sama lakinya Maksudnya lakinya siapapun ya Kalo lakinya Desi dapat yang Baik Baik Dia bisa bimbing dia Nurut Nurut Oh bucin berarti ya Nyambera Lupa usia Lupa usia Kayak gitu Oh jadi salah satunya adalah Karena dari apa Masukan dari laki lo yang sekarang Untuk lo berubah Untuk berubah Nah Adakah kata-kata special yang bikin lo tuh Kena banget di hati lo Bikin lo tuh berubah gitu loh Kata-katanya dia Atau apa sih yang bikin Gak maksudnya kayak Setiap manusia kan pasti ada Satu Yang kesandul Yang kesandung gitu Gitu yang anjir Iya juga ya gitu Gue gak lakuin ini gitu loh Iya Karena dia mengarahkannya Buat gue yang make sense gitu ya Masuk akal Dalam arti Gue udah terbiasa hidup sendiri Kadang-kadang Gue kalo sama laki tuh suka Emang lu siapa sih lo ngasih gue apa gitu Terus Terus Tiba-tiba ya gue ketemu yang bisa Kasih tau gue pelan gitu loh Kan gue kalo dikencengin kenceng lagi Iya Kalo digas gue gas lagi Iya sih Kemarin gue ketemu sama mas Partner itu partner gue Iya Sama itu Dia memang gak setahunya Memang pelan dewasa Dan lo ya Udah Manggut-manggut aja Amin dong Kok shock Shocknya ya kaget Satu Lo expect gak di? Di luar ekspektasi gue Makanya gue bilang Waktu itu Kemarin itu gue udah siap-siap Handphone Gue bilang Tolong videoin gue Pas gue ketemu sama Revy Mariska Gue bilang gitu Gue gak tau Tanggepan lo Seperti apa ke gue Jadi Gue cuman hanya pengen Fans tau bahwa Gue sebenernya gak ada masalah sama lo Kalaupun kemarin lo gak welcome ke gue At least gue punya video Gue berusaha untuk Menyapal lo Pada saat itu Ya ternyata lo welcome Ya kita seneng banget Dan Apa ya Ya kita udah tua lah Temen yang balik Istilahnya pulang ke rumah Itu kita dengan senang hati Gitu Gitu Dengan senang hati Membuka diri Gitu loh Dan Revy Lo jujur ya Pada saat itu Lo dikiliin dengan anak-anak Gitu loh Lo canggung gak sih Atau lo ada perasaan Apa gitu Happy Dengan sambutan yang masih hangat Gitu Ya memang seolah-olah Bukan seolah-olah gak ada apa-apa Memang Ya emang begitulah gitu Maksudnya Apa lo baru menyadari kayak Oh ya disinilah keluarga gue Iya Second family ya Second home Iya Kayaknya gue baru menyadari gitu Tapi Sampai sekarang Baru jalan berapa hari ya Iya Lo masih Enjoy gak sih sama kita Enjoy Soalnya kadang-kadang gue Iya maksudnya kan gue nganggemnya family ya Tapi Kalo kalian reuni kadang-kadang suka Ini Eh tunggu dulu Tunggu dulu Oke Reoni Gentabuana lu diundang ya Nyer Lu bilang lu gak diundang Yang mana sih Reoni akbar Gentabuana Pertama yang diundang adalah Revi Marissa Yang ngundang bukan Yang ngundang si Penty ya kalau gak salah Iya Penty Tapi katanya panitianya Panitianya Penty gue Oh katanya bukan Penty pernah collab sama lu Sedangkan kalau dari gua kan Akses tertutup 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 Makanya kita Kok gue ngomong dipotong sih Tunggu dulu Habis itu Si Penty Gue minta tolong Penty Penty tolong doang ini Penty pun akhirnya nyampein Kalo katanya WA gak dibalas Akhirnya ke pasukan sirkus itu Iya pasukan sirkus itu Iya Terus? Ya udah gue gak dateng Gue bilang Ah ngapain Reoni Reoni Emangnya gue sekolah disitu Hehehe Emangnya gue belajar disitu Itu kan tempat gue kerja Jadi ngapain Reoni Emang teman sekolah Tapi kenapa lu bilangnya Kalo lu gak diundang Gue kira bukan panitianya Oh Gue kira bukan panitianya 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 Sapose Siapa yang Siapa aja waktu itu yang bilang Panitia Apa Panitia ininya dia Hmm Ya kita-kita Iya maksudnya yang Lalu kan disitu kan Ketua Ketua panitian Oh Kaya gitu Jadi memang Tapi gue seneng sih Happy balik lagi ke rumah Tempat bercanda Tempat gosip Tempat nghibah Tempat Tempat berantem Tapi lu nyesal pasti akan menghilangkan Momen kemarin Tapi mudah-mudahan kita bikin lagi ya Kalo bikin lagi Pokoknya lu harus ikut jadi panitia Karena semua orang nanyain lu Iya ref Hmm Boleh-boleh Tapi jangan reoni Reoni apaan Jangan reoni gitu Kumpul apa kek gitu Kumpul kebo Kumpul kebo Maksudnya kita bikin Bikin acara lagi Bikin acara meet and greet Meet and greet aja Meet and greet Semarin bayar gak Itu yang dateng Bayar tapi kita gak Kita dapat sponsor Sponsor Oh ada sponsor Jadi yang mau ikut Nyumbang silahkan Enggak Gapapa Enggak maksudnya Kalau mau kita perpaduan gitu ya Dari siapa gitu Kita misalnya bikin di tempat resto Kayak gini juga bagus Terus kita Tapi mau ya intinya ya Intinya lo mau ya Jangan mau hilang dunia lagi ya Tapi nanti kayak ada foto bootnya gitu Nanti kita pakai foto boot Dari kalian semua gitu Kita juga Kalau kurang baru kita talangin gitu Tapi kan mereka kan pakai htm kan Iya Misalkan 200 ribu Atau misalkan 500 ribu Tapi lo udah bisa dapet foto Oh iya bunda Lo udah dapet makan Bunda Bunda Ya kayak konser gitu loh Jadi mau 300 ribu juga gak apa-apa Benar benar Iya kan Atau mau bikin di hollywings juga boleh 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 Beda itu Ya kan Beneran Embengking Embengking gak tuh Jadi kita kayak gitu loh Gitu yang pengen Itu malah jadi kayak lebih enak gitu Ya mungkin nanti suasana kita akan bikin seperti itu Tapi yang gue perhatiin Raphia Lo kayaknya ya Cuet-cuetnya lo Selalu gak mikirin omongan orang Lo tuh care banget sama fans-fans lo Yang gue perhatiin dia Sangat care Dan bahkan gue liat caranya tuh berlebihan Iya Gue juga kera sama kalian semua Bundanya gue tau gosip-gosipnya Iya lo seneng ya Jigiran gue di lu Hahaha Eh gue langsung bilang gini Gue apa di panas-panasin Itu pasti tuh siari nindir-nyindir Lo coba gue bukakan tiktok lo Udah tua Gak usah cari masalah Cari diri aja Terus Eh Terus Gue gak ngerasa Terus Tuh Dia gak ngerasa Dia gak ngerasa Gue gak ngerasa Soalnya gak nge sebut merek sih Gak sebut nama gitu Iya gak sebut nama juta gitu Nah tapi Tapi gue liat komen-komennya Oh ini pasti nindir-nyi Pasti ngeri Dan itu dubbing suara orang co Bukan suara gue Masa sih Jadi si Adin ngedubbing Adin ngedubbing Momennya memang pas lo lagi rame saat itu Lagi rame Sebelumnya gue udah sering ngedubbing Oh itu bukan suara ye Gila-gila makanya Kayaknya setelah kejadian itu lo mulai calm down banget dan gue liat ya Oh iya Dan pada saat itu Jatohnya gue tuh cuman Hanya Sebenernya gue pengen banget ketemu dia makanya Oh Gue cuman pengen Rempong gue kenapa Gue punya salah apa sih sama lo gitu Malah gue bilang Kalau emang gue punya salah Atau gue nyuekin lo Atau apa Gue mau minta maaf Tapi Selama Dari gue menikah sampe kita ketemu hari ini Lo gak pernah ada waktu nyariin Gue mau curhat kan gak pernah Oh padahal dulu Sering ke kantor gue Dan si kajang Inget gak? Iya 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 Gue pernah Iya kan gue datang Gue pernah Iya lo juga Kita pernah makan Makanya itu Terus lo lagi pacaran sama si Bombay Hmm Mengenal udah Pacarnya Jadi kan bos gilinga Nungguin ini Nungguin pecongnya kerajaan nek Lah lah Dateng ke kantor Nungguin pecongnya kerajaan Karena kan yang bosnya kan temen gue Emberan Iya 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 Bener-bener Tapi Refi ini emang dari dulu baik loh Apalagi pas dia jadi bos ya Gue inget banget Udah lama kita gak ketemu Tapi sebelum gue nikah ya cong Inget gak? Inget kita ketemu di Plaza Senayan Udah ke Senayan Terus dia ngajak makan Itu terakhir foto-foto bareng kita ya Itu terakhir foto bareng Itu loh Itu tahun berapa tuh nih? Inget gak lo? 10 tahun Itu terakhir lo ketemu sama Refi? Iya Itu terakhir Di nikahan gue Tapi kan di nikahan gue Gue gak begitu Lo kan ada pelaminan Iya Gak ngobrol Kalau yang di tempat makan itu tuh Yang bener-bener terakhir ketemu Gitu dan dia After itu udah bener-bener dari sosmed aja? Iya Iya Dan untuk kontak Refi apa kita bener-bener gak bisa? Gue kontak Kalian kan udah biasa gue ilang Lo kalian ribet banget sih Hahaha Ya tapi kan lo ilang tapi lo tutup update Iya Makanya kita ngerasa kayak Salah gue apa ya? Jadi bener yang lo bilang tadi Refi itu tadi gitu kan Gue pengen tau gimana tanggapan kalian begitu Lo mendengar berita kalo gue gila Lo bilang begitu kan tadi kan Nah Lo menghilang berita lo tentang itu banyak Yang paling diserang wartawan adalah gue Hmm Berapa kali gue udah tanyain Gimana komennya temennya Dan gue selalu tidak menjawab Tolong jangan jawab itu No comment gue bilang gitu kan No comment No comment Itu sih dari Ta'alo Tapi sekarang banyak lagi yang tambah makin gila ya Di sosmed itu tapi Iya Eh jadi kayak Bukan gila sih sebenernya Terlalu kreatif gitu kalo gue bilang sih Ya kayaknya Gue gak mau bilang orang gila gitu Netizen tidak puas dengan Yang gak ada lo Eh misalnya gak ada lo Lo dicariin Nanti gak ada sini Ini dicariin Terus aja begitu Nah namanya kita nostalgi Namanya kita keluarga kan Merek dong Iya Lo boleh cek di setiap vlog gue Gue sama panty atau apa Gue tidak pernah menjelek-jelekkan lo Iya Gue gak pernah Kalaupun menjelek-jelekkan Terima kasih banyak kesayangan Ya gak apa-apa meskipun gue tau jelek-jeleknya Eh Bera Hahaha Iya gak? Iya itu maksudnya Gue cuman bilang bener Refi tuh orangnya boros Gue bilang Refi tuh ini gini gini Iya Kita hanya ngebahas lo gitu Terus waktu itu lo pernah bikin Apa yang dia bilang Jangan ada yang bahas-bahas gue Iya Untuk nama gue Iya karena Iya banyak obor meledukan Itu ngapain sih mereka sebut-sebutin nama lo Mulu Dan lo kemakan Kemakan Tapi padahal gue Ini orang kayaknya kangen nih sama gue Pengen ketemu sama lo Nah harusnya begitu Itu yang bener Memang kita kangen gitu loh Iya Tapi lo lebih ke notice Malah berita-berita yang negatifnya Iya Kita itu bagaimana lingkungan Menciptakan kita Kalo lo di kompor-komporin sama Ini ya Tapi pertama kali ketemu di Rainer itu Lo gak ada berasa canggung? Engga Kalo gue sih gak ya Gue sih juga gak Gue yang canggung Iya iya Nah ini kayak orang baru Baru ngeliat pertama kali Iya iya lah Eh Apa dia? Refi Mariska Berapa kali saya dicoykin sama you Siapa ya? Siapa ya? 1,2,3 Iya lu tujuikin lu gimana sih? Saya setelah lu nyuikin lu ada perasaan Mampus lu pernah lu apa-apa Iya 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 Ini gue perasaan Itu gue perasaan Ya enggak sih Ya gue mau ngecapa bercanda aja Serius itu bercanda Kok serius banget keliatannya Yang mana sih hilang Manusia kan Mungkin dulu pernah gila Gak ada itu gimmick lu doang Gila Gak ada Gini ke dia doang Iya gue pengen tau aja Kalian bener tau gue enggak gitu Gue gila apa enggak gitu Oke Lu pernah melihat gak Atau mendengar statement Dari anak-anak nih Temen-temen kita Pernah gak? Enggak gue gak pernah Yang mengiakan Kalau lu gila Enggak gue gak pernah liat Karena gue gak Kadang-kadang gue liat kadang-kadang enggak gitu Karena biasanya Gue dapet berita kayak gitu Ada orang yang kirim Kayak sosmed lu Tapi gue penasaran deh Lu kan maksudnya gini ya Banyak fans lu Tapi banyak juga haters Lu pernah gak baca-baca komen Baca Komen dimana nih? Ya di Youtube, di Instagram gitu Kalau ada komen-komen yang gak endol gitu Pernah sering Sering Terus lu gak baperan ya orangnya? Enggak gak baperan Tapi kemakan Enggak baperan cuma kepikiran gitu Biasanya begitu Biasanya begitu emang Dari zaman dulu Nanti malamnya kepikiran Ah udah lah masa bodoh gitu Tapi tetep dipikirin gitu Tetep dipikirin Gak ada temen ngobrol Akhirnya Meldak Akhirnya lu curhat di sosmed Betul kan Tapi berita yang Lu ngerasa temen-temen lu ninggalin lu itu bener? Nah iya itu dia Ya gue ngerasanya kayak Apa ya namanya Kok kalian jadi kayak gitu Maksudnya Kayak misalnya nih Apa ya Dikirim screenshot gitu Kan gue cuma taunya dari situ doang Karena ada yang screenshot kayak gini-gini Tapi ada gak sih pengen lu kayak Gue pengen banget ya ketemu Sementarin Ada cuman gue memang belum Menunggu waktu yang tepat Screenshot dari apa tuh? Dari apa? Dari apa gitu Enggak Screenshot Iya dari fans-fans yang kayak gitu Makanya kan jadi kan panas Enggak lu berpikiran Kalau kita ninggalin lu gitu dulu Atau kita cuek sama lu Atau gimana sih Yang lu menyebabkan lu tuh Bener-bener Narik diri dari kita gitu loh Ya sebenernya gue juga Memang lagi sibuk aja Ya gue juga Lagi belum pengen ketemu siapa-siapa Hmm Iya sambil menetralisir Biar kalian juga gak kena imbasnya gitu Pasti kan kalian juga bingung Eh temen lu gila ya Oh Jadi gue bener- Kok ada bygone-nya juga Iya Iya Jadi gue tuh pengennya Udah lah gue mendingan Maksudnya lu pengen nanti Di saat ketemu gue Di saat yang baik-baik aja Di baik-baik aja gitu Di saat gue lagi Pengen happy Ada cinta Ada dosa Itu kisah Bisa hidup di dunia Ternyata itu kenapa ini jelas ya Ini Refi baru buka suara Kalau misalkan Kenapa dia menarikin diri Pada saat niatnya baik adalah Dia gak mau temen-temennya Kena imbas gitu ya Padahal kita juga temen-temennya Tahu siapa Refi dulu seperti apa Dan tidak ada statement sedikitpun Dari kita yang mengiakan Kalau Refi itu Begitu gitu loh Tidak Karena kita tahu Gilingan padi rasa melon Gitu Tapi lumayan lama ya Refi Iya Jadi biar kalian juga tenang gitu Oh iya gue yang gak tenang ya Maaf Iya Karena masalah-masalah orang gila itu Kan gue pernah diundang di haters Di mana-di mana Kita jelasin dia juga gak ngerti Gue pernah dapet video lu Lu diundang di satu TV apa gitu Dan itu bener-bener memang lu Ngomongnya gak nyambung Bukan gak nyambung Yang di acara Amai Iya 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 Bukan gak nyambung Gue mau ngajak ngobrol orang gila Lu mau ngartifikasi Sekarang gue tanya Lu gila Errin Lu katanya lu gila ya Lu gila gak sih sebenernya Terus gue nyoba Nah lu bingung kan Lu mau ngejelasin lu gila Tapi lu diundang gitu loh Ngerti gak Jadi kayak lu harus gila Lu harus gila loh Lu diundang sini lu harus Nah lu harus Seolah lu harus ngaku gila gitu Maksudnya gue gak tau ya Walaupun Harus ngaku gila atau gimana Cuma buat gue Walaupun gue bukan orang yang Berpendidikan Lu ngundang dengan gosip gila Terus gue nanya Misalnya gue jadi Lu Refi Mariska Refi Itu di sosial media lu teriak-teriak gitu Emang lu gila? Sebenernya lu gila gak sih? Lu tau gak kalo lu gila? Terus orang? Lu jawab Lu lu jawab Lu tau gue belum pernah gila Oh gak pernah gila Enang? Ya misalnya gue bingung dong akhirnya Jadi lu kura-kura gila gitu Apa lu jadi gimana? Ya maksudnya Ntar dulu lu jawabnya gimana? Gak tau Gue gak tau Tapi lu tau lu diundang kesini Karena lu gila Karena lu gila Gila Maksudnya Kok aneh gitu loh Ngerti gak? Jadi pada saat itu lu menjawabnya Ya masa bodo aja Males-malesan aja Emangnya lu pikir lu Kalo gue mau balikin Sekarang gue tanya Lu waras gak? Bener gak? Kalo kita Kalo kita Apa? Jutek-jutekan kan? Kalo lu waras ngapain undang orang gila? Nah itu loh maksud gue Jadi sebenernya Topik itu gak ngerti gitu loh Jadi apa ya? Gue orang gak sekolah Tapi ya itu lu udah nangkep maksud gue Gue bisa ngambil kesimpulan Kalo Rev ini smart banget men Iya Dia smart banget loh Dia tuh logis Berpikir logis Lu ngenang gue Ini orang gila Nah lu yang waras aja ngenang orang gila Lu berharap apa? Nah Berharap apa? Ya udah gue ikutin gimmick aja gitu Ya udah gitu Jadi makin rame Udah gitu pun juga Video itu kan dipotong-potong Aja dikit Gue gue sendiri juga gak nonton yang lengkapnya gitu Nah itu Ini kenapa sih si Rempo? Sebenernya yang aneh bukan gue Yang aneh bukan gue Gue juga gak bilang Lu atau mereka Atau kalian aneh gitu Atau misalkan yang ngundang gue aneh Enggak Sebenernya apa? Kalian bisa mendeskripsikan gak sih? Sebenernya gila itu apa? Kalau kita mau ngebandingin sama yang sekarang Yang lebih dari Refi Mariska banyak Yang lebih gila dari Refi sekarang banyak 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 Bahkan mereka lebih terkenal Dibandingin dengan Refi Mariska pada saat jadi gila Iya Tapi pada saat itu Lo di apa Image lo Dibilang gila seperti itu Itu memang tujuan lo gak sih? Kayak influencer sekarang yang pengen dapetin hi Pengen dapetin Iya Kalau sekarang gila jadi gila kaya ya Kalo dulu enggak? Enggak Enggak Memang gue semuanya Enggak disetting Natural Natural Bodoh amat gitu ya? Bodoh amat Dan makanya gue sering bikin konten juga Lo kok gak ada konsep gitu? Menurut gue Yang punya konsep itu Susah naik Coba ya kita ambil contoh kaya misalnya Begitu sulit Rupakan Ren itu dikonsep gak? Enggak ada Enggak Kamu nanya Dikonsep gak? Enggak Enggak Jadi gue spontan itulah yang bisa jadi Boomy Gitu Semuanya Ini emang konten kreator Emang konten kreator Terima kasih Jadi Jadi emang semuanya gak terkonsep gitu Kayak yang gue ngamen Itu kita lagi iseng Lagi iseng Apalagi ya Gue ngeliat video lo yang di toilet Yang lagi ngapain lo Iya Iya iseng-iseng aja Kayak gitu Bercanda-candaan gitu Kayak gitu-gitu kan Sebenernya jadi Jadi orang berpikir Masa orang amsa gak terus kayak gini Gila ya Makanya kan Kok aktris Tapi kok aktris Gila Kok mau ngamen gitu kan Iya iya Tapi itu kan gue lagi lucu-lucuan aja Tapi kan Karena lo juga tidak pernah klarifikasi soal itu kan Iya Jadi emang lo biar dia udah jalan Selalu deh Iya Jadi kadang-kadang Memang kita Punya sosial media itu Memang Tergantung kita nya Kita mau jadi diri sendiri Atau kita mau ikutin Komentar Gitu Kalau kita ikut dengan komentar ya Kita akan punya satu Hak hidup kita yang Dibatasi Sebenernya gue bisa lo ngelakuin kayak mereka Iya Bener gak Tapi kok gue gak bisa gitu Lo pengen jadi diri lo Jadi diri sendiri gitu Sampai akhirnya orang berpikir Lo gila Lo ngelakuin itu Dan jujurnya Dengan lo seperti itu lo enjoy gak sih lo Gue enjoy aja Iya Mau gimana lagi Itu adalah satu proses hidup gue yang Dan gue gak pernah nyesel Gue melewati Walaupun gue dikata gue pernah gila Tapi gue gak pernah nyesel Oke Dan lo tau dong Kayak seperti hal itu kan Itu kan kurang bagus Dan itu harus stop gitu loh Iya Dan lo harus ngerubah image lo Iya Dan kan gue udah berubah jadi orang maras kan Iya Iya kan Gue yang gila sekarang Iya lo yang gila Berarti sekarang Erina gila Tapi balik lagi bener ya Kita tuh gue Erina anak-anak tuh seneng banget Lo bisa comeback Lo bisa kumpul lagi sama kita-kita Apa ini yang bisa kita bantu buat Revy gitu loh Apa ini yang bisa kita lakukan buat Revy Ya kalo bantu ya kira-kira Gue butuh Jangan duit Gue jangan duit Butuh 50M lah Atau berapa 20M lah Kemarin 14M Kemarin 14M Naik lagi Nge-vlog lagi naik lagi Nge-vlog lagi naik lagi Kemarin udah bayarin 14M ya Eh ngomong-ngomong vlog yang pertama Bagus banget lo pinclusnya Eh iya iya Oow ya gitu 25.000Ribu penonton Roy Rings Dia kan iya lo Padahal royal If apaan Eh iya iya balok dulu Sem comics gue Eh belom ada Nanti akhir bulan dari youtube akhir bulan Kita ke mana akhir bulan Ke korea Ke korea Tapi emang emang gini Ini kita mau kita lakukan Apa yang bisa kita lakukan gitu kita bisa bikin konten dan itu menghasilkan terserah orang mau bilang apa, udah gak laku lah itu terserah lah gitu loh mau saling ngepansos lah bodo amat gitu lah maksud gue kalo misalnya sesama temen mau main sirik-sirikan lah sesama temen tuh gak ada pansos sih kalo menurut gue itu saling melengkapi aja, saling dukung gitu gue bilang gue akan support, terutama Gentasquad Gentasquad adalah prioritas gue gitu loh makanya kalo kalian liat, kalo misalkan ada di Gentasquad gue tuh udah kayak baci di Gentasquad, ada aja disitu pokoknya ada di Gentasquad, ada gua ya Rin, tujuin Rin, Gentasquad tuh prioritas buat gue iya jadi gue samet bilang sama Ferry lu udah mulai ngapak lagi kan sama Yarin kapan nih? udah lama kalo? gak kemarin iya, gue mau bikin studio apa-apa yaudah apa yang bisa gue bantu, gue bantu tinggal bilang aja lu suruh gue dateng ke studio lu, gue dateng eh, asal lo tau Refi, semua anak-anak gentah Youtube pertama itu pasti Afdal kan? iya yurin gue dateng ke rumah lo lo liat aja vlog, Renner, Afdal itu bener-bener yang ngedukung banget sih maksudnya, yuk, yuk, lo mau konten apa, lo mau collab apa, ayo ayo iya dan sama halnya dengan yang sekarang, gue lakuin buat elu iya, terima kasih apakah Refi mau ngevlog lagi, yuk, pik kita bantu yuk apa yang bisa kita bantu dan kita kayaknya tulus banget bantu Refi gitu sampe saya bawa tripodnya dia emberan setting kameranya dia sampe lilin ini ya lilin ngepet iya jadi ya setulus itu lah gitu maksudnya lo jangan mikir bentar suatu lebay atau apa emang emang lebay kan? secare itu memang anggota-anggotanya iya, emang kita care gitu loh emang lebay orang dulu gue emang lebay orang dulu gue jangan nangitung saya iya, apalagi gue kalo lagi acting nangis lebay ampe begini-gini hehehe 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 gue mikir deh tadi hape omewe hehehe tapi Refi diantara kita-kita ini atau yang berubung sama begenta siapa sih yang lo pengen banget ketemu hmmm gue pengen ketemu Chucky Andriano sama Temira Hardy dan istrinya bener bener waktu kita bersama lo pengen ketemu sama Chucky Andriano hmmm Temira Hardy dan istrinya istrinya catat yaa bener-bener aja bisa ketemu ya insya Allah nanti akan kita coba fasilitasi ya Dina wah fasilitasi mobil bukan itu kan bahasa sopannya oh iya ntar gue bantuin gitu loh isilahnya biar keren aja oh iya boleh mau di fasilitasi juga boleh mau ditanggung juga seluruh hidup juga boleh hehehe belum siap ya ngemeran eh gue gue jujur gue shock banget loh tadi lo bilang shock dan seneng gitu loh gue mau ketemu sama Chucky gitu loh soalnya dari kemarin kita ngobrol kan lo masih belum mau ketemu ya Chucky nya gimana? Chucky oke, Chucky DM gue Refi gimana sekarang eh Chucky oh iya ini gue cerita kemarin gue sering ngumpul sama Refi Chucky DM Gail gimana Refi gue takut dikira ngada-ngada ya eh bener ya misalkan sebaik itu dia sekarang gitu loh ya dia ya gue seneng sih punya temen-temen yang dulunya hmm gak bisa diatur sekarang udah mulai kejalan yang bener lah ya tapi gue juga pengen temi rahari sama istrinya sama istrinya Ira ya hmm Refi gimana udah 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 ini udah bener oh udah bener ya udah bener lah emang kapan gue gak bener ya gue bilang udah oke lah maksudnya dia maksudnya secoklatnya karena ngomong-ngomong lu kadang-kadang dulu tuh gak pernah bener gak nyambung terus dia bilang nah bagus nih dia jadi kebimbing ya mantep lah gue bilang sekarang lakinya baik iya iya tapi Chucky juga waktu di vlog lu juga maksudnya dia tidak terpancing lah untuk iya bahkan ada dia minta tolong di vlog gue aneh-aneh ini belum pernah gue ceritain gitu loh jadi girl gue minta-minta tolong gak tolong-minta dilihat dong yang kata-kata gue menyinggung dia minta dilihat saat itu saat itu juga gue dilihat hmm takutnya itu gak menyinggung cuma takutnya ya itulah digoreng-goreng netizen digoreng-goreng netizen dia sempet bilang seperti itu oh yaudah Chucky bener juga sih oh iya boleh berarti mau ketemu sama Chucky dan juga Tembra Hardy sama istrinya Ira iya kan dulu kapol TRE itu iya kapol TRE iya bener-bener ya tapi gue rasanya nanti mungkin Temi lihat video ini nanti kita cobalah kita coba ya mudah-mudahan temi mau silaturami sama Revy dan kayaknya baru kali ini lo ngomong-ngomong ketemu temi ya iya kan iya ngapain lo kalau ketemu temi lo mau ngapain sih ya gue pengen bernostal gila aja gimana tentang ya tentang kita maksud tentang kalian sekarang gimana bisnis apa gue pengen paling gak kan temi adalah partner lo dulu yang paling sering dipasangin kan dan katanya dia udah punya 2 anak loh udah 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 langsung kayaknya ya beberapa beberapa tahun udah kosong terus dia punya anak langsung 2 langsung 2 jadi satu terus kalau gak salah kemudian gue nelfon satu tuh satu setengah tuh hamil lagi langsung lancar kayaknya dia dia gak bisa datang karena kan anaknya masih kecil tapi dia usahain buat datang tapi ternyata pada saat itu memang dia ternyata gak bisa temi itu sempet ngisi list kok untuk datang iya temi ngisi list untuk datang bahkan dia juga waktu itu ikut ada sumbang juga iya kan ya kalau gak salah ya iya temi temi sumbang bukannya yang ini gimana gitu loh ini juga adanya mungkin kayak Revy kemarin lah nah kita aja buktinya ya terbukti pengen ketemu tapi bisa 8 tahun loh iya kita mencari momen untuk ketemu itu sesusah itu betul banget dan akhirnya ada momennya ya kita menafatin dengan baik gitu loh iya setelah tadi Revy ngomong panjang panjang lebar ya gue kaget loh oh alasan dia ternyata seperti ini iya iya apa segala macem karena itu hal yang pengen gue tanyain protect iya gue pengen tanya lu kenapa sih gitu loh dan terus terang gue kagumnya karena itu gue gak ngebayang seorang Revy Mariska akan ngomong seperti itu betul enggak di luar ini kita ekspetasi kita ya iya hebat hebat Cok iya sama terakhir tadi lu mau ketemu siapa? mau ketemu momen Cokci sama wow wow thanks dunia penuh dengan cinta dunia penuh dengan dusta oke Erin, Revy thank you banyak thank you banyak tuh gimana ya thank you so much thank you so much sukses lah buat kalian berdua dan untuk bentar squad kita ketemu lagi nanti oke cepatnya soon sobat semuanya sekali lagi bantu dong untuk mencapai 2 juta subscriber di like dan di share yeah bantu juga dong subscribe di channelnya Ajevi bantu juga subscribe Profi Mariska Real bantu juga subscribe Erin Perry always here see you assalamualaikum Assalamualaikum